Kita mungkin berbicara tentang filosofi seleksi administrasi, kita akan ingin juga melihat bagaimana kecermatan teman-teman, ketelitian teman-teman, kepatuan teman-teman atas apa yang diminta. Benar. Itu, itu filosofinya seleksi administrasi itu. Artinya, kami akan menyandingkan apa yang dibuat teman-teman dengan apa yang sudah kita umumkan. Oke. Kita di pengumuman kita, kita kasih contoh loh. Ini contohnya, nah ketika masih banyak yang berkreativitas di situ, merubah format, ya tentu kita menilai ini nggak teliti, ini nggak patuh. Nah, nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi kelulusan administrasi teman-teman. Nah, kita mungkin, kami mencatat di statistik yang seleksi P3K tahun yang lalu, di surat lamaran. Lamaran ya Pak ya? Lamaran. Padahal sudah ada formatnya ya? Kita sudah siapkan formatnya. Oke. Ya, surat lamaran itu. Yang ditujukan kepada yang terlambat Gubernur Riau. Kita minta itu. Tapi macam-macam. Kepada yang terlambat Gubernur Riau, ceki kepala BKD. Oh, ada yang menambah ya? Ada yang menambah. Menambah-menambah sendiri gitu. Nah, ini kan ketika tujuan surat itu nggak sama kita analogikan seperti kita mau kemana? Mau ke pasar misalnya. Kan harus jelas. Ya, tujuannya kemana nih? Tujunya kemana? Benar-benar. Nah, ini kan tujuan surat itu karena Gubernur itu pejabat pembina kepegawaian. Nah, otoritas untuk manajemen pegawai itu ada di mereka. Ada beliau. Ya, ada di Gubernur. Makanya surat itu ditujukan kepada Gubernur. Dia pakai ceki. Nah, itu salah satu yang akan kita pertimbangkan untuk kita tolak. Oke. Sederhana. Tapi kembali kepada filosofinya tadi. Kita ingin melihat nih kecematan, ketelitian, kepatuhan teman-teman. Nah, seperti itu. Itu salah satunya ya Pak? Apakah ada lain Pak selain sulat lamaran ya Pak? Matre misalnya. Matre ya Pak? Matre perlu. Oke. Matre itu kan intinya komitmen kan. Perikatan komitmen kita. Oke. Nah, ada yang juga bermain di kata-kata di surat pernyataan lima poin misalnya. Itu ada satu kata dia hilangkan dan itu fatal. Oh. Ya, misalnya tidak bersatu sebagai P3K. Ya, itu dia hilangkan. Ya, kita kan berpikir, oh apakah yang bersangkutan ini P3K? Ya. Karena dia hilangkan itu. Nah, hal yang seperti itu sepele memang. Tapi ya kita mencermatinya, memahaminya bisa saja hal-hal yang lain. Oke. Ya, yang kita cermati maksud dari apa yang mereka sampaikan itu gitu loh. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya memang kita jadikan dasar kita untuk men-TMS-kan. Tidak mempunyai syarat akhirnya yang bersangkutan. Termasuk juga kualifikasi pendidikan misalnya. Kita minta ijazahnya ini yang dia unggah, ijazahnya berbeda. Kadang mungkin terlalu grogi apa ya? Atau terlalu berambisi. Jadi salah-salah ini upload gitu Pak? Iya. Jadi memang makanya kami menghimbau jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, benar. Pastikan apa yang diminta yang disarankan itu terpenuhin secara utuh gitu loh. Cermatin. Kalau perlu duduk bareng-bareng tembak in fokus si A, kita sama-sama gunakan banyak mata. Ketika kita menggunakan banyak mata itu pasti akan tingkat keturunan yang akan lebih tinggi. Benar. Nah, ketika itu yang kita lakukan insya Allah kami rasa mungkin teman-teman di sekom info akan lulus secara administrasi seluruhnya. Amin. Amin ya, rohbala amin. Itu yang diharapkan ya Pak ya. Kami mengharapkan juga kok. Iya. Karena kami nggak tahu nih ketika nanti teman-teman yang gagal administrasi hari ini nantinya seperti apa. Kami khawatir akan muncul persoalan baru nantinya. Oke. Kalau selesai hari ini administrasi lolos semua, berarti kan nanti nggak ada persoalan lagi nih. Udah tenang ya Pak ya. Udah tenang hati tinggal persiapan ujian aja. Iya, tapi ketika masih banyak yang nggak lolos akan bertanya nih. Kami mau dikemanakan lagi nih setelah ini. Nah, itu aturannya belum ada nih. Oke. Kalau bukan seperti itu. Nah, kemarin kan kita ada ini Pak, referensi apa saja yang kita kerjakan yang harus relevan dengan jabatan yang diambil. Nah, itu apakah semakin banyak poinnya, semakin apa ya, besar diterimanya atau yang penting poin-poinnya aja Pak? Kita ingin melihat nih, relevansi apa yang teman-teman kerjakan hari ini dengan apa yang nanti akan teman-teman kerjakan. Ambil ya. Ya, ketika hari ini teman-teman nih pranata komputer, mungkin jabatan hari ini operator komputer misalnya ya. Tapi dia menjalankan tugas-tugas menganalisa data, membuat aplikasi dan lain sebagainya. Dia mendaftar untuk jabatan pranata komputer, itu relevan pasti. Nyambung ya Pak ya. Nyambung dia, tapi kalau hari ini hanya ngetik surat nih, buat surat gitu ya, nge-print surat, tiba-tiba dia ingin mendaftar tugas-tugas yang teman-teman pranata komputer lakukan, membuat aplikasi dan lain sebagainya. Itu masih kami tolak. Karena ketika berbicara tentang jabatan fungsional, jabatan fungsional itu jabatan keahlian. Orang yang sudah berlari, orang yang sudah mampu menjadi tenaga ahli lah lebih kurang, profesional disitu. Nah masuk orang yang beradaptasi, gak bisa mbak. Kita butuh orang yang sudah bisa langsung masuk, beradaptasi, bisa berlari. Bukan harus belajar dulu. Belajar lagi nggak ya Pak ya? Kita gak butuh itu. Oke, benar-benar. Karena ini jabatan fungsional. Jabatan fungsional, keahlian pertama kan. Ahli dia. Skill number one lah ya. Oh iya, harus. Berarti ya harus relevan ya. Terkadang mungkin ada yang buat panjang gitu. Padahal gak nyangkuk. Gak perlu panjang. Gak usah ya Pak ya? Iya, kalau yang dia ceritain, dia buat surat hari ini, surat ini, hari ini, surat ini. Panjang memang. Tapi gak relevan dengan apa yang dia lakukan. Gak harus banyak ya. Isinya penting. Gak harus tahu nih apa aja yang dikerjain di kantor gitu ya Pak. Yang penting relevan ya. Oke, nah jika Pak, jika. Ini tapi yang tidak kita doakan ya. Jika misalnya tidak lulus proses administrasi, apakah bisa mendaftar di gelombang kedua Pak? Atau sudah sampai situ aja gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang banyak bertanya nih Pak. Kalau kita pedomani regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di Kemenpan 347 misalnya. Yang diatur itu, dia ada dua, dua, di jadwal ada dua ya. Di jadwal BKN itu ada dua, periode pertama kita anggap seperti itu dan ada periode kedua. Nah, di periode pertama itu memang diperuntukkan bagi teman-teman K2, non-SN K2 dan yang terdata di BKN. Yang periode berikutnya, itu diperuntukkan bagi teman-teman yang dua tahun berturut-turut bekerja daripada instansi pemerintah itu. Oke. Oke. Ketika seleksi administrasi ini jagal teman-teman, di Kemenpan 347 itu tidak mengatur nih, ini teman-teman ini mau kemana. Oke. Administrasi. Kemenpan 347 itu mengatur ketika seluruh tahapan seleksi itu dijalani oleh teman-teman, dia gagal di penghujung, di CAT dia gagal nih. Dia akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Oke. Oke. Paruh waktu. Paruh waktu. Ketika kita berbicara tentang jadwal tadi. Jadwal tadi itu akan bisa kita jalankan ketika formasinya tersedia. Oke. Kita masih ada formasi ya. Kita tidak buka formasi baru. Artinya, seleksi administrasi hari ini gagal nih. Ada teman yang gagal. Dan tercatat itu formasi yang kosong. Itu yang akan kita umumkan nanti. Yang akan diikuti oleh teman-teman periode kedua. Oke. Termasuk yang tidak terdaftar di P3KD sendiri ya? Iya. Yang tidak. Jadi, umum. Kita akan tidak peruntukan untuk umum nih. Umum tidak boleh ikut. Iya. Jadi, yang paling singkat itu dua tahun bekerja berterus-terus ya. Itu yang bisa ikut di seleksi tahun ini. Oke. Nah. Ketika yang tadi gagal seleksi administrasi, dia tidak bisa ikut di periode kedua. Oh. Sudah selesai nih. Selesai sampai situ ya? Selesai dia. Oke. Yang tadi tidak diatur nih. Oke. Nah, ya kan aturan KPNPAN 347 itu kan ada tiga layer tadi tuh. Kedua, database, BKN, dan yang kedua ini. Ya, pemerintah juga memberikan ruang sama teman-teman yang dua tahun berturut-turut mengabdi. Gimana caranya? Ketika formasi yang tadi kosong, ini seleksi administrasi gagal nih. Yang kosong ini akan ditempati, akan diumumkan untuk diisi oleh teman-teman yang periode kedua yang dua tahun berturut-turut tadi. Oke, berarti kita belum tahu ya formasi apa aja yang kosong nih. Belum. Tunggu selesai dulu nih. Gelombang pertama gitu ya. Oke. Nah, ada kemungkinan nggak Pak di gelombang pertama itu sudah terisi semua formasinya? Bisa saja ketika semua seleksi administrasi itu teman-teman itu mengunggahnya dengan benar, terpunuhin secara-secara administrasi, terisi semua. Bisa saja.